Kutukan, dekade ke-8, menjadi kalimat yang ramai diperbincangkan di tengah perang Israel-Hamas di Gaza. Para tokoh Sionis Israel takut dengan ujaran tersebut, yang diakini sebagai isyarat runtuhnya negara Yahudi. Kalimat itu awalnya disuarakan juru bicara sayap militer Hamas Brigadeis Eddin Al-Qassam Abu Ubaidah dalam pidato video, pada 28 Oktober 2023. Kalimat itu sebenarnya merujuk pada ramalan yang beredar di kalangan Israel tentang masa akhir dari riwayat negara Yahudi tersebut. Kutukan, dekade ke-8 akan menimpa mereka dan membiarkan mereka kembali ke Taurat dan Talmud untuk membacanya dengan baik. Dan tidak sabar menunggu saat mereka dipermalukan, kata Ubaidah. Masa legenda tentara yang tak terkalahkan telah berakhir dan saat ini, pertempuran ini akan menjadi titik balik dalam sejarah bangsa, lanjut Ubaidah. Masa menjual ilusi kepada dunia tentang kebohongan tentara yang tak terkalahkan, Merkava dan Intelijen Superior telah berakhir, dan kami telah merusaknya dan menghancurkannya di depan dunia di wilayah Gaza dan di seluruh Palestina, imbuh Ubaidah. Tahun lalu, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehancuran Israel akan terjadi sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Dalam sebuah artikel di surat kabar Israel, Yediot Ahronoth, Barak mengatakan, sepanjang sejarah Yahudi, orang-orang Yahudi tidak memiliki negara selama lebih dari 80 tahun kecuali dalam dua. Periode, periode King David, Raja Daud, dan periode Hasmonem, keduanya ditandai awal disintegrasinya pada dekade ke-8. Dia menambahkan bahwa pengalaman negara Zionis Yahudi saat ini adalah yang ketiga dan sekarang memasuki dekade ke-8, dan dia takut kutukan dekade ke-8 akan menimpa negara Israel seperti yang terjadi pada dekade sebelumnya. Barak menunjukkan bahwa Israel bukanlah satu-satunya yang terkena, kutukan dekade ke-8. Amerika pecah dalam perang saudara pada dekade ke-8, Italia berubah menjadi negara fasis pada dekade ke-8, Jerman berubah menjadi negara Nazi pada dekade ke-8 dan menjadi penyebab kekalahan dan perpecahannya, dan pada dekade ke-8 negara tersebut revolusi komunis Uni Soviet hancur dan runtuh, paparnya. Israel berada di lingkungan yang sulit di mana tidak ada belas kasihan bagi yang lemah, lanjut Barak, memperingatkan konsekuensi mengerikan dari meremehkan ancaman apapun. Dia melanjutkan, hal ini telah menjadi suatu keharusan perhitungan sendiri. Barak kemudian memperingatkan, Israel telah menunjukkan kapasitas yang tidak sempurna dalam kehadiran kedaulatan politik. Barak, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Israel, menambahkan, dalam kedua kasus, dekade ke-8 menandai dimulainya disintegrasi kedaulatan. Pada dekade ke-8 keberadaannya, kerajaan dinasti Daud dan Sulaiman terbagi menjadi Udia dan Israel. Pada dekade ke-8 kerajaan Hasmonean, polarisasi internal muncul, dan perwakilan sayap melakukan ziarah ke Pompeius di Suriah, dan menuntut pembongkaran kerajaan Hasmonean dan sayap mereka. Menjadi bawahan Roma sampai penghancuran kuil ke-2, jelas Barak. Proyek Zionis adalah upaya ketiga dalam sejarah. Kita telah mencapai dekade ke-8 dan kita terobsesi dengan secara terang-terangan mengabaikan peringatan Talmud, mempercepat kehancuran, dan terlibat dalam kebencian bebas. Proposisi ini juga diadopsi oleh jurnalis Ari Shafid, yang mengulas dalam bukunya, The Third House, dengan mengacu pada negara Israel, bagaimana Israel menjadi musuh terbesar bagi diri mereka. Sendiri dalam dekade ke-8 kemerdekaan Israel. Tantangan keamanan dapat dihadapi, namun disintegrasi identitas tidak dapat diatasi, tulis jurnalis tersebut, yang dikutip dari Al-Jazeera, Kamis, 23 November 2023. Dia mempertanyakan apa yang dia gambarkan sebagai keajaiban Israel, dan apa yang menjelaskan kelangsungan keberadaannya selama dekade ini, dan apa ancaman eksistensial baru yang dihadapi negara. Yahudi, dengan menunjukkan bahwa Israel sedang menyaksikan keadaan disintegrasi internal dan berupaya untuk menyusunnya kembali. Tidak akan ada rumah keempat. Israel adalah kesempatan terakhir bagi orang-orang Yahudi, ujarnya. Bagi saya, Israel adalah keajaiban buatan manusia, tidak ada negara di dunia yang telah melakukan apa yang telah kami lakukan. Tidak ada negara demokratis yang mencapai kemakmuran seperti kita dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Terlepas dari semua musuh, perang, masalah, dan kegagalan, impian Zionis menjadi kenyataan, sambung dia. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kita semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Israel merupakan kisah sukses yang jarang terjadi, negara ini terkoyak, terluka, kesakitan dan berdarah. Israel tersesat dan kehilangan kompasnya. Saat membaca hilangnya kompas ini, penulis dan analis Israel Rogel Alfer percaya bahwa Israel menandatangani sertifikat kehancurannya, dan menghubungkan hal ini dengan beberapa alasan, termasuk Perang Multifront, selain disintegrasi internal, korupsi yang merajalela, konflik internal antara arus Yahudi, dan konflik budaya dalam masyarakat Israel. Alfer menulis di Haaretz, dalam Perang Israel berikutnya dengan musuh, penduduk Yahudi di negara tersebut akan menerima perintah untuk bunuh diri. Dia ingat bahwa ketika tentara Mesir memenangkan dan menduduki Kota Nitzanim selama Perang Tahun 1948 di selatan negara Yahudi, Kepala Staf IDF saat itu memerintahkan tentara dan perwira Yahudi untuk bertempur sampai mati, serta membunuh perwira dan tentara Yahudi yang memutuskan menyerah kepada musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!